Intro Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Amma ba'du Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dimana dalam kisah teladan Kita akan mengkisahkan Kisah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wassalam Dan tentunya insyaallah Setelah itu kita akan mendapatkan Sebuah keteladanan yang bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Hari ini spesial Karena kita akan menceritakan seorang sahabat Yang sangat luar biasa Dimana rasulullah sallallahu alaihi wassalam Mengatakan Sambil memegang Badan dari pemuda ini Ya sahabat ini Dia mengatakan Kalaulah sebuah keimanan itu ada di bintang Tinggi nang sono Niscayah Dia akan berangkat menuju sana bintang Wih kurang lebih gitu perkataan rasulullah Kenapa? Karena dia mencari keimanan itu Sangat luar biasa Perjuangannya Enggak Kayak kita sekarang ini Dari sini ke medjid aja Kita merasa diri kita udah hebat Tapi Pemuda ini dalam mencari keimanan yang sejati Itu enggak main-main perjuangannya Siapa lagi Kalau bukan seorang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi Asik Salman ini Pemirsa yang rahmatullah s.w.t Dia ini Orang Persia Wah Tau lah kan Kucing aja Kalau kucing Persia itu cantik Kalau orang Persia Badannya sedap Ganteng gitu Masya Allah Nah Dia ini Berasal ya Dari sebuah desa yang bernama desa Jayan Nama desanya Nah Orang tuanya Adalah ya Pembesar dari agama Majusi Wih Agama Majusi itu Dia yang disembah itu Kalau enggak matahari Dia api Api Jadi ada api itu yang dijaga mereka Disumat Tuh api enggak boleh mati tuh Nah Yang tukang jaga itu Pembesar agama Majusi Di kampung Jayan itu Itu adalah Bapaknya Salman Al-Farisi Bapaknya orang terhormat Kalau masalah Rumah Menurut kisahnya itu Rumah mereka itu adalah rumah yang paling cantik Di desanya Kalau duit enggak usah ditanya Mau minta beli apapun dibeliin Dan masalah kasih sayang Salman Al-Farisi ini Enggak pernah kekurangan dari kasih sayang Dari orang tuanya Apa yang diinginkan Bisa Tapi Salman ini memang orangnya baik Baik banget Enggak pernah minta macam-macam Bocahnya pun Masya Allah Murut Manut Luar biasa nih pemirsa Sangking sayangnya ini Salman itu kan anak laki Kalau anak laki kan Biasanya dumbar Seronok Nguluyur-nguluyur lah sana Yang penting ingin pulang Kalau pas lapar pulang makan Monggo Tapi Bedanya Ayah Atau bapak Dari Salman Al-Farisi ini Dia memelihara Ataupun menjaga Salman Al-Farisi ini Layaknya Kayak anak perempuan Dikurung di rumah Karena apa? Karena takut Suangking takutnya itu Nanti ada orang yang ganggu Salman Nanti kalau ada Salman diusik Nanti gimana loh Ya kayak anak perempuan gitu Nah Jadi jaga betul-betul Nah Begitulah kasih sayang Orang tua Salman Kepada Salman Al-Farisi Kemudian nih pemirsa Jadi Salman itu yaudah Ditugaskan Ya kalau misalnya Bapaknya lagi pigi Pokoknya Tugas dari menjaga api Supaya gak mati Ya apinya orang maju sini Salman lah dia Jadi itu aja kerjaannya Supaya dia gak ngeluyur Gak kemana-mana gitu Masya Allah Nah Pemirsa yang rahmat Allah SWT Karena bapaknya Salman Al-Farisi ini Orang kaya Dia punya apa? Ladang Lebar Kebun Wah Jadi pemirsa Pada suatu hari Bapaknya itu gak bisa berangkat kebun Kita tahu ternyata itu bapaknya itu Kalau misalkan Pas di kebun Itu dia yang ngatur-ngatur Ini gini Ini gini Mandurnya aja Langsung dia Berusukan Tapi hari ini Bapaknya itu gak bisa Untuk hadir Ke Kebun Nah Jadi Pemirsa yang beramati Allah SWT Mau gak maulah Anak kesayangannya Anak ladangnya Anak simpuali Dicintai Yaku Salman Al-Farisi Diperintahkan oleh bapaknya Untuk Ya Ke ladang Untuk menggantikan posisi bapaknya Untuk mandorin Para pekerja yang ada di ladang Nah Bapak hari ini gak bisa berangkat ke ladang Bapak minta tulung lah Kita datang Yo Ke ladang Tengok ladang kita Perhatikan orang-orang itu kerja Karena bapak hari ini gak bisa ke ladang Yo karena Salman ini orangnya yang judul Yo manut Wah ilah disuruh bapaknya Ngikut lah Njepak Berangkat lah saya pak Berangkat Salman Al-Farisi Menuju ke Ladang Ladangnya itu bukan di belakang rumah Pak Mirza Agak berjarak dia Nah Pas unuk-unuk Jalan-jalan pelan dia Salman kan gak pernah apa Gak pernah ngeluyur-ngeluyur kemana-kemana Jauh-jauh Ibaratnya kalau Mohon maaf ya Sama ayamnya pemirsa di rumah itu Lebih jauh jalannya Main-mainnya ayam pemirsa yang ada di rumah Kurang Dia anak rumah Salman Anak kesayangan Anak bapak Nah Jalan dia pelan-pelan Sampai dia mengelewati sebuah gereja Pemirsa Menoleh dia Pas pula di gereja itu Banyak orang beribadah Nah Pemirsa Ketika Salman Al-Farisi menoleh ke arah gereja Jantungnya berdetak kencang Bulu kuduknya agak-agak merinding Apakah yang akan terjadi Insya Allah Kita akan lanjutkan kembali kisah Salman Al-Farisi Setelah yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih menceritakan tentang sahabat Singmulia Yaitu Salman Al-Farisi Nah tadi kisahnya Salman Al-Farisi Diperintahkan bapaknya untuk berangkat ke ladang Karena bapaknya Tiba-tiba di hari itu Tidak bisa berangkat ke ladang Ini Pemirsa Nah jadi Salman lah diperintahkan untuk menggantikan posisi bapaknya ke ladang Berangkatlah dia ke ladang Eh tiba-tiba pas mau berangkat ke ladang Di tengah perjalanan dia melewati sebuah gereja Terdengar di telinga Salman Al-Farisi Peribadatan dari orang-orang Nasrani Menolehlah Salman Al-Farisi Agak merinding-merinding dia Rasanya kaki ini tidak mau melangkah maju ke depan Rasanya kaki ini tidak mau Melanjutkan perjalanan menuju ke ladang Akhirnya melipirlah Salman Al-Farisi Dengan niat hati Ah nengok bentar Ah peribadatan orang Nasrani Aku selama ini tidak tahu Ternyata ada agama lain loh di dunia ini Nah karena Salman Tidak pernah keluar Tidak pernah ngeluyur Ya selalu dia di Apa namanya Dijaga sama bapaknya Tinggal di rumah Dikasih pencerahan tentang agama-agama majusi Setiap hari Jadi dia taunya agama majusi aja Hingga akhirnya Dia penasaran dengan agama Nasrani Masuk dia ke gereja Dia orang majusi Datang ke gereja Datang dia unyuk-unyuk Tanya sama orang Yang ada di gereja Agama apa ini? Kok aneh badannya? Aku kok tertarik? Tertarik pula Salman Al-Farisi Kemudian pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Oh ini agama Nasrani Kata Orang Nasrani tersebut Oh agama Nasrani Ini agama Salman dari mana? Kemudian Dibilang Sama Orang itu kan Orang yang ada di gereja Oh agama Nasrani ini Setauku dari Sam Oh daerah Sam Oh daerah Sam Boleh aku ngeliat? Oh ya mau ngeliat aja Kalau kamu tertarik Lihat Cocok nanti masuk Tawarin lah Oh yaudah Lihat dulu Bentar aja Bentar-bentar Nggak terasa Waktunya udah suruh Sore Sangking suruhnya dia Dia melihat peribadatan Orang Nasrani Allah Akbar Suruh pula dari agama Nasrani Seneng pula Ya kan Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ketertarikan hati Salman Al-Parisi Langsung jatuh cinta Dari pandangan pertama Melihat keindahan Ya ketika itu di zamannya Ya keindahan dari agama Nasrani ketika itu Masya Allah Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salman dalam hatinya Sungguhnya aku tertarik dengan agama ini Agama ini mengajarkan Ini aku bawa ikan Masya Allah Aku tertarik dengan agama Nasrani ini Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Karena waktu sudah sore Nggak mungkin dia nginep di gereja Nanti dicariin bapaknya Akhirnya dia pulang Nah pemirsa Dia lupa Ternyata dia tadi pagi Disuruh sama bapaknya Untuk berangkat ke ladang Lah Makin melipir Makin nongkrong Nungguin orang Nasrani beribadah Makin menginterogasi Ya jamaahnya orang Nasrani yang sedang beribadah Pas pulang Ditanya sama bapaknya Anakku sebalik Anakku udah pulang Alhamdulillah Gimana tadi di ladang Man Lupa Salman Walah Aku suruh ke ladang Kemudian Kemudian Salman pun ngomong gini Pak Aku minta maaf pak Aku tadi pagi Pas mau berangkat ke ladang pak Gak sengaja aku lewat gereja pak Mampir aku bentar pak Eh Sampai sore Aku gak ke ladang pak Mohon maaf lah pak Bapaknya mulai apa nih Gawat Anakku ini Dolanan ini Main-mainnya Nongkrongnya ke gereja Pula nih Kemudian Apa kata Salman Pak Aku tertarik pak Sama agama Nasrani pak Wah Bapaknya makin Iya Anakku ini Nak Sesungguhnya nak Agama kita itu lebih bagus nak Agama manusia itu lebih bagus Dari agama Nasrani nak Enggak pak Nyeyil pula Salman Enggak pak Tenan pak Agama Nasrani lebih baik pak Daripada agama kita Marah lah bapak Aku kok Gak pernah metuk Sekali metuk Koyong ini Marah bapaknya Kamu ini gak pernah keluar Sekali keluar kok Makin jadi seperti ini kamu nih Akhirnya marah bapaknya Dikurung lah Salman Al-Paris Kenapa? Karena takut Anak lanangnya Yang paling garang Yang paling dicintai Murtad Dari agama Mahdusi Akhirnya pemirsa Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Dikurung lah Salman Al-Paris Gak hanya dikurung Bahkan Kakinya pun Dipasung Allahu Akbar Kok yuk Wungsing orang normal Ada tuh orang-orang yang agak-agak stress Yang agak-agak pikiran yang gak bagus Kan di Takut orangnya lakai orang Dikurung Dipasung Padahal Salman Cuma tertarik Terhadap agama Nasrani Akhirnya Dia dikurung Dan dipasung Pasung Ya Allah Tenang Nah Pemirsa yang dirahmatilah Subhanahu wa ta'ala Tak lama kemudian Ada yang jemuk dia Diam-diam Eh man Tapi gak apa-apa man Kayak nginilah nasibku sekarang Ini gara-gara main-main ke gereja kemarin Oh Allah Eh 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 Lele Sini le Panggil Masa salam Nanti kalau ada Kopi Apa Kopi Lada Eh Kopi Lada Kopi Lada Ada orang pelancong Yang mau berangkat Menuju Sam Kabari aku Loh Harap nanggi gue man Mau kemana kamu man Udahlah Pokoknya kabari aja Aku Mau kabur Aku gak tahu Aku di rumah Yowis lah man Tenang ya Laman Nanti kalau ada Orang yang berangkat Kesam Tak kabari gue Akhirnya Berangkat Tak lama kemudian Betul nih Pemirsa Ada Ya Orang pedagang Yang mau Berangkat Menuju Kesam Pemirsa yang Dramatilah Subhanahu wa ta'ala Ketika pemuda tadi Datang menghampiri Salman al-Farisi Man Ada man Mantik malam Orang mau berangkat Menuju Sam Uh Sintenan gue Iya tenan Akhirnya Salman pun Bersiap-siap Untuk melarikan diri Pemirsa yang Dramatilah Subhanahu wa ta'ala Bagaimanakah Kisah kelanjutan Dari Salman al-Farisi Menuju Ya Keimanan yang sejati Ini dia tahapnya Salah satunya Insya Allah Akan kita lanjutkan Setelah Yang berikut ini Selamat malam Especially Pemirsa, Alhamdulillah kita balik lagi di acara kisah teladan Kita masih menceritakan seorang sahabat yang mulia Yaitu Salman Al-Parisi Tadi kita tahu Salman ternyata Karena bapaknya takut akan Salman murtad dari agama majusinya Akhirnya Salman pun dikurung dan kemudian dipasung Dan kemudian dari utusan temannya yang ada di gereja Mengabarkan bahwasannya entar malam, nanti malam Itu bakalan ada pedagang yang mau berangkat menuju ke Sam Nah terbesiklah hati dari Salman Al-Parisi yang masih dikurung dan dipasung Untuk melarikan diri dari rumah menuju ke Sam Demi belajar di negeri Sam Yang katanya agama Nasrani yang ada di desanya tersebut Berasal dari negeri Sam Nah pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata benar Salman berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri Dari pasungan dan kurungan dari ayahnya Rotak-rotok Plang putus Tengok kanan kiri gak ada Melarikan diri Salman Lompat Belayu unuk-unuk pencengbur Dan dia menjumpai Orang yang akan berangkat menuju Sam Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya dia bisa melarikan diri dan menuju ke daerah Sam Setelah ia sampai di negeri Sam sana Nah ini pemirsa Dia sampailah di sebuah gereja yang besarnya Jawa ma'ahnya meluap banyaknya Saking banyaknya Tak terhitung Inilah dalam hatinya Salman terbesit Inilah agama Nasrani yang luar biasa ini Yang selama ini ku kaku Kemudian dia tanya sama mereka Orang-orang di Sam yang menganut agama Nasrani Siapa pembesar agama Nasrani disini? Oh, disebutkan ada itu Fehfulan Beliau seorang uskub Orang soleh Ibadahnya Oh, mantap Ajakannya, orasinya untuk bersedekah Luar biasa Sintenan ku Iya, tenan Datanglah dia Menjumpai uskub tersebut Wahai uskub Diceritakan dia Wah, aku dari agama maju sih Gini, gini, gini Bapakku kayak gini, gini Aku melarikan diri di rumahku Untuk menuju ini Untuk belajar betul-betul aku dari agama Nasrani Hari ini aku masuk ke dalam agama Nasrani uskub Kemudian aku Berikan jiwa ragaku Untuk melayanimu Asalkan kau mengajarkanku agama Nasrani ini Kemudian kau ajak aku dalam beribadah Ajari aku bagaimana cara beribadah agama Nasrani ini Masya Allah Uskub tadi Bagus Yaudah Setelah itu Salman Al-Parisi pun mengikuti uskub tadi Yang ada di sana Nah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Qadarullah Uskub yang dianggap orang itu Baik Yang dianggap orang itu The best of the best Ternyata berhati busuk Kenapa Kita katakan berhati busuk Karena sesungguhnya ketika Salman Al-Parisi Mengikuti uskub tersebut Baru tahu boroknya Ternyata selama ini Uskub berorasi Mengajak orang untuk bersedekah Hayo Mari Sedekah Kita berikan pakir miskin Tuh sana banyak jenda-jenda Anak-anak yatim Orang-orang miskin Butuh pertolongan kita Ambil harta terbaikmu Berikan Untuk mereka Orang itu semuanya Harta terbaiknya Emas perhiasan Diberikan Ini sedekah kami Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni kami Rosa-dosa kami Melindungi kami Dan memasukkan kami ke dalam surga Harapannya seperti itu Udah banyak Bagus Bagus Bawa pulang Disimpan dewe Hartanya tadi Disimpan sendiri Sampai bergentong-gentong Di rumahnya disimpan Dan hal tersebut Gak ada yang tahu Gak ada jamaahnya satupun yang tahu Tapi Salman Al-Parisi Ngerti Nampak nih ya Unik Busuk juga uskub ini Gak bener nih Gak bener nih si uskub ini Bermirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Menurut kisahnya Di buku sejarah Sampai tujuh gentong Disimpan si uskub itu Hartanya Tak ada sedikitpun yang disalurkan Untuk orang-orang pakir miskin Busuk Saking busuknya Rasa Benci Si Salman Al-Parisi Sama uskub itu Meluap-luap Busuk paling orang Sampai ketika dia meninggal dunia Si uskub tadi meninggal dunia Para jamaahnya Bersedih hati Wala uskub Cepat kali gue meninggal uskub Uskub Pas mau dikuburkan rami-rami Sama orang itu Dibongkar sama Salman Weh para jamaah Kalian gak ngerti Kalian gak ngerti Nih uskub Busuk Kata Salman Al-Parisi Loh Cangkep mojo Sembarangan Kalau ngomong Mulutmu dijaga Tak tapuk merot Kue Sampai gitulah Marah Uskubnya dibilang jelek Sama Salman Al-Parisi Akhirnya Salman pun mengatakan Hal yang sebenarnya Hei Aku akan buktikan Ini uskub Ini gak benar Uskub ini Selama ini Mengajak kalian orasi Untuk Bersedekah Ternyata Hartanya Disimpan Untuk pribadi dia Tak tunjui Rene Nih Tempatnya ini Ada tujuh Gentong Yang tersimpan Di rumahnya ini Harta pemberian kalian Satupun Sedikitpun Gak ada Yang disalurkan Ke orang-orang Pakir miskin Busuk gak Iya juga Terlalu dibuktikan Busuk Uskub ini Uskub gak Gena ini Weslah Jangan dikubur dia Salib dia Akhirnya Pak Mirsa Yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Uskub tadi Gak jadi dikubur Akhirnya Disalib Di petentengan Di hadapan Orang rame Bukan hanya Disalib Dan juga Udah bangke Mayat Dirajam lagi Dilempari Batu Oke Busuk Busuk Wonca Batu Kening Kening gak sih Asik Itulah Pak Mirsa Yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Di gereja tadi kosong Gak ada uskubnya Kemudian Dicarikanlah Pengganti Dan Alhamdulillah Pengganti Uskub yang Busuk tadi Alhamdulillah Orang yang baik Orang yang rajin Beribadah Yang mengajarkan Salman Al-Parisi Bagaimana agama Nasrani Nah Kisahnya Gak sampai disini Pak Mirsa Karena Salman Al-Parisi Adalah sahabat Tentunya Dia pasti Akan berjumpa Dengan Rasulullah Dan perjalanannya Baru sampai Disam Insya Allah Akan kita lanjutkan Kembali Kisah Salman Al-Parisi Di episode berikutnya Untuk itu Kami cuman terima kasih Ya semoga Memotivasi bagi Anda Untuk mencari Keimanan yang sesungguhnya Nasya Allah Ya sampai disini Kami tutup dengan Doa Kaparatul Majelis Subhanakallahumabiham Dikasya doa Al-Ilahi Lantas Tepukatubilek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih